Kebakaran lahan dan hutan Indonesia, tingkat polusi udara di Singapura, kini mencapai titik membahayakan. Warga Singapura khawatir, kabut asap akan mengganggu proses pemilu di negara tersebut. Sejak seminggu lalu, asap kebakaran lahan dan hutan di Indonesia telah memasuki negara Singapura. Akibat kebakaran tersebut, polusi udara di Singapura telah mencapai level tertinggi dalam satu tahun terakhir. Pada Kamis kemarin, alat pengukur polusi udara mencatat kondisi udara Singapura berada pada level tidak sehat. Beberapa turis yang berkunjung ke Singapura pun tampak kecewa dengan kondisi tersebut. Pada 2013 lalu, indeks polusi udara Singapura mencapai level tertinggi dalam sejarah. Pada tahun tersebut, alat pengukur mencatat tingkat polusi udara berada pada level 401. Jauh di atas level berbahaya yang berada pada level 300. Kabut asap yang melanda Singapura saat ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilihan umum Singapura. Pada Jumat ini, warga Singapura akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.